Hai, tidak jarang kita menemukan rumus match, yang selalu digabungkan, dengan rumus Excel lainnya. Seperti index match, vlookup match, if match, lalu apa yang menjadi, fungsi rumus match Excel itu sendiri. Rumus match data di Excel, berfungsi mencari posisi baris atau kolom, dari suatu nilai di dalam suatu rentang. Ada pun syntax match, lookup value, yakni nilai yang ingin dicari, kita buat saja, sel H3, merupakan nilai yang dicari. Lookup array, adalah rentang sesuai dengan nilai pencarian, sekarang kita ingin mencari, data nama siswa. Match type, terdapat 3 jenis type, 1 untuk lebih kecil, 0 untuk sama persis, dan minus 1 untuk lebih besar, yang paling sering digunakan, yakni exact match, atau sama persis. Isi lookup value, sesuai nama siswa, maka rumus match, menghasilkan 5, karena siswa 5, berada pada baris kelima, dari lookup array. Untuk mencari kelas 1, maka lookup array, diganti dahulu ke data kelas. Jika terdapat data ganda, maka match akan mengambil, data yang terdekat. Rumus match juga menentukan, posisi kolom, silahkan rubah lookup arraynya, ke dalam posisi kolom. Maka pencarian nama, akan menghasilkan kolom kedua, dari rentang pencarian. Pada match type 0, atau exact match. Jika lookup value, tidak ada di dalam rentang pencarian, maka akan menghasilkan error NAS. Sedangkan jika menggunakan 1 atau lebih kecil, maka akan mengambil nilai, yang lebih kecil dari lookup value. Untuk match type, 1 atau lebih kecil, rentang pencarian, harus berurutan dari terkecil ke yang terbesar, atau dari A ke Z. Sedangkan match type, minus 1 atau lebih besar. Rentang pencarian, harus berurutan dari terbesar ke terkecil. Untuk match type, lebih kecil dan lebih besar, data tidak boleh acak, karena akan menampilkan, hasil yang tidak sesuai. Untuk pencarian, dengan dua kriteria lookup value, kita bisa buat lookup array-nya. Dengan persamaan, lookup value pertama, sama dengan rentang pencarian pertama. Maka jika dilihat, dengan menekan tombol F9, data yang sesuai dengan kelas 3, akan menghasilkan true. Kemudian dikalikan dengan, lookup value kedua, sama dengan rentang pencarian kedua. Dan data yang sesuai, dengan siswa 1, akan menghasilkan true. Dan jika true dan true dikalikan, akan menghasilkan 1, selain itu menghasilkan 0. Untuk itu, pada lookup value, nilai yang dicari yakni 1. Dan untuk match type, ambil yang sama persis, atau angka 0. Karena persamaan, pada lookup array-nya, dalam bentuk array, maka harus menekan, ctrl shift enter. Jika lookup value, tidak ada yang sesuai, maka akan menghasilkan error NA. Dan jika menemukan data yang ganda, akan mengambil posisi terkecil. Klik subscribe, dan tonton video lainnya.